Terima kasih kepada para peserta dan juga yang terlalu banyak Bapak Yudilat Kono dari Balai Konservasi Borobudur. Terima kasih telah memberikan fasilitas kepada kami hari ini untuk melaksanakan kegiatan di Pendopo Balai Konservasi Borobudur. Sebelum memasuki acara, pertama akan ada sambutan dari penanggung jawab Bapak Rauk Borobudur, Bapak Sucoro. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sambutan dari Balai Konservasi Borobudur, Bapak Yudilat Kono dari Balai Konservasi Borobudur. Bapak Rami mengucapkan selamat datang di Balai Konservasi Borobudur. Bapak Rauk Borobudur adalah kantor yang dibawah kementerian didikator kebudayaan yang mengelola jurnal satu jantik Borobudur. Jadi kita yang melakukan restarian pada Balai Konservasi Borobudur, melakukan penelitian, melakukan penelitian, kajian, dan sebagainya untuk restarian dari Balai Konservasi Borobudur. Yang dibawah kementerian BUMN. Jadi kalau kami kementeriannya di bawah Pak Nadiem, sedangkan yang Biti Raman, di bawah Pak Eric Thohir. Jadi kita mengelola jurnal satu, sedangkan yang jurnal dua di bawah dari Biti Raman. Untuk yang kesekian kalinya, karena saya yakin dari sekian teman-teman yang hadir siang hari ini, sudah ada yang satu atau dua kelompok yang pernah mengikuti festival. Jadi, benar yang disampaikan Pak Yuki tadi bahwa yang namanya kebudayaan ini sebetulnya tidak hanya di lingkungan pada seni tradisi. Artinya seni soreng, seni kuda lumpeng, kemudian topeng ireng, koprosiso, tidak hanya sekedar itu. Kebudayaan itu artinya cukup luas sekali. Makanya Borobudur itu bisa dikatakan sebagai syadar pujaya. Nah, korelasinya penjenengan ini sebetulnya, bagaimana cara penjenengan sekarang ini, yang tentunya digoroi, disokoi, di kopakasi, sama Mas Dhano, saya, dan kawan-kawan ini. Bicara ini agar kebudayaan itu bisa jadi penyangga. Ya, pelestariannya cagar budaya. Kalau budaya itu hanya puji daya olahin pikir kejenengan, tapi olahin pikir itu tenuju, fokus pada bagaimana melestarikan cagar budaya. Nah, yang diharani cagar budaya tentunya tidak hanya Borobudur. Kalau di Borobudur, ya, miskin Borobudur ini. Tapi di sekitar Borobudur ini banyak cagar-cagar budaya. Salah satunya, misalkan di ringan putih itu juga ada, Oh, kok Mas Moro enggak di ringan putih itu? Yoni ya? Yoni. Teman lu enggak ada liangan. Di teman jaringan ada apa lagi mungkin? Selain cagar budaya berubah benda seperti itu, juga ada cagar-cagar budaya yang lain. Nah, mungkin cerita, mitos, dan sebagainya. Di teman jaringan pasti ada. Mungkin cerita ini Mbak Yai Sakil, Mbak Soko, ya. Nah, kira-kira-kira gitu. Ini bisa menghilhami cerita. Untuk Somo, itu juga ada cagar-cagar budaya yang bisa diangkat oleh penjaringan, bisa menjadi bagian cerita ini jaringan. Itu pengen aneh apikin, Mbak, kalau itu ditambah cerita ini cerita Tuk Somo. Tuk Somo itu harus ngerani. Tuk itu mata air, ya. Mata air Somo, mata air yang sebeginya. Ini usahakan agak pergi tarik ke sini, wali itu ya Somo, ya. Tapi Somo ini wali itu lebih banyak diinginkan, ya. Nah, itu kalau bisa dicari-taki kalau senjaringan, ini juga sudah akan cukup membawa terkenali di Sotuk Somo. Nah, inilah yang sebetulnya gagasan-gagasan itu yang mengawali kami, ya, ruwata dur-hudur, untuk ngompori penjaringan. Sehingga yang namanya kalau itu dikembangkan menjadi pariwisata, pariwisatanya ya berbasis kebudayaan, tradisi yang ada di sekitar pendendengan Piyamba. Jadi terkenal, ya terkenal, ya sepon pendendengan Piyamba. Ngerti ini? Nah, ini yang dilakukan oleh generasi ketiga. Nah, terus masih ingat tadi, ya. Di sini ada relief. Nah, ini akan ditutup dengan batu-batu yang diilustrasikan berwarna biru ini. Kan ini akan longsor, maka harus dipasang batu-batu baru tuh. Menyangga, menopang, ya. Oke, next. Nah, kemudian ini juga diberi batu tambahan-tambahan. Namanya undak dan selasar. Sehingga itulah kenapa relief karmaibaga itu harus tertutup oleh batu-batu baru. Bukan karena faktor pornografi, ya. Karena di atas ini rata-rata perempuan juga tidak pakai baju. Tapi ini ditutup lebih karena faktor teknis saja. Sebagai penyangga, kan tidak rupu. Next. Nah, ini adalah garis imajiner, ya. Mentut, pawon, dan borobudur. Di mana mentut dan pawon, meskipun hanya sedikit, mereka juga ada beberapa relief yang cukup menginspirasi dan juga banyak juga di-filmkan beberapa waktu yang lalu. Next. Nah, ini adalah zona 1, ya. Zona 1, ini zona 2, ya. Mbak Joro lebih hafal. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Karena memang di sekitar Candi Borobudur ini masih sebanyak ditemukan situs-situs atau bangunan-bangunan ataupun batu-batu yang diperkirakan ada pada waktu itu. Next. Nah, ini adalah tingkatan Candi Borobudur, ya. Ini yang batu penutup tadi. Ini adalah kama datu, rupa datu, dan aropa datu. Kama itu keinginan, ya. Kama itu keinginan. Dan rupa itu, ya, rupa wajah, begitu. Di sini ada Lalitavistara, Jataka, Awadhana, Gandawiuha, dan Badracari. Gandawiuya, Badracari itu kurang lebih menceritakan tentang kisah Sudhana Kumara. Sudhana Kumara itu pengikut Buddha yang kemudian dia itu mencari ilmu pengetahuan, sehingga dia ibarat titelnya sudah Profesor, Doktor, PhD, dan sebagainya. Jadi, rasa sama irama itu sudah menyatu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kayak gue bilang, enak yang menggel. Jadi, ya, kalau iramanya kamu sudah tercepel, rasanya juga pasti tercepel. Dan, ya, dengan nyongsew karena rapal, ya. Bih, panjangnya rapal, karena wesebelak, ini wesebelak. Rasanya juga tidak akan tenang. Itu adalah dikola satu, dua, konek, saibi, kola lanjir satu, saya kola lanjir dua. Jadi, enggak seharusnya kotak-kotak segala macam. Kotak-kotak cengkai. Dan, terus, mbak Dian, aku sponsor, ini enak gue udah. Iya. Enggak berat. Jadi, ini enak harus saya harus bergerak, pencang terus. Ada kalanya enak kasih tekanan, tapi ya, harus pun enak masalah. Iya, jadi, mbak Dian-Dian, baru belak, tak gel. Sama-sama gerakannya ya, semua mbak cewek, berapa ya, mbak? Sama. Nah, gantian, gel, sama. Sebelah sini juga sebelah di sana. Tahan nafas. Tahan nafas. Jadi kan bisa lihat tadi kan, tadi sengurung itu nih, tadi kok itu juga ngerasa nih, ngerasa itu jangan takut tebel, karena kita kan pintasnya lama, di panggung yang jauh, lampu yang terang, make makeup-mu namun tipis-tipis-tipis, kesorot lampu jadi keling-keling, warnanya juga akan kayak blunder lah. Jadi jangan takut kalau pun cowok makeup-nya tebel. Ini kan yang penting makeup itu untuk alas bedak, harus menutupi pori-pori, bekas, opo lah, bekas kopeng lah, bekas opo lah, segala macam itu harus tertutup. Gak gitu halus. Nah ini gunanya untuk fondation itu penting, usahakan rata, jangan sampai dendepong-dendepong. Shimmer-nya atau tengah hidung-nya, dengan kasih warna yang agak lebih terang. Jadi kalau dari jauh, warna yang terang akan lebih menonjol, karena ininya gelap, otomatis, walaupun pesek. Ini kan gini. Masih kan ke sini tak ngerti. Jadi untuk langit. Kan kan saya wuh, ada yang karakter saya ini. Hidung saya dibilang dangir, dibilang pesek. Ini kan langit. Tapi sini saya kan jebel. Ngapain gak? Ngombo kan ngerti. Lagi saya yang amin, ya wuh, sini tobel. Terima kasih. 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 Terima kasih.